Sekarang saya mau masuk ke yang Bapak yang menyebutkan. Soal kasus penguntitan Jampitsus, Pak. Ini yang dikuntitkan petinggi kejaksaan, Pak Mahfud. Petinggi sebuah institusi pendegakan hukum. Tetapi lagi dikuntitkan oleh sebuah kesatuan di polisi yang disebut Densus. Apa tanggapan Pak Mahfud? Ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner Mafia Timah. Peristiwa penguntitan Jampitsus Febri Adriansa oleh anggota Densus 88 menjadi perhatian Mahfud MD. Mantan Menpopul Hukam itu menduga ada perhubungan kekuasaan di bisnis Timah di balik peristiwa tersebut. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia atau UII itu melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus tersebut. Informasi yang disampaikan juga tidak kutu seperti ada yang ditutupi. Berikut pernyataan Mahfud MD. Sekarang saya mau masuk ke yang Bapak yang menyebutkan. Soal kasus penguntitan Jampitsus, Pak. Ini yang dikuntitkan petinggi kejaksaan, Pak Mahfud. Petinggi sebuah institusi pendegakan hukum. Tetapi lagi dikuntitkan oleh sebuah kesatuan di polisi yang disebut Densus. Apa tanggapan Pak Mahfud? Dua hal ya, kalau saya. Pertama, cara penyelesaiannya dan penjelasannya ke publik yang bulat, tidak jelas sampai hari ini. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Harusnya, kan pemerintah menjelaskan. Harusnya dijelaskan. Kan ada pejabat yang berwenang untuk mengkliarkan ini. Kalau di tingkat Minko belum bisa, ya ke Presiden langsung. Kan itu semua tanggung jawab Presiden. Sampai Pro Pampulri mengatakan nggak ada apa-apa. Ya, nah itu kan. Padahal ini masih ada apa-apa. Yang kedua, pokok masalahnya apa sebenarnya. Kan itu ya. Tadi soal penjelasannya yang jelimet. Yang kedua, pokok permasalahannya. Menurut saya penguntitan itu sesuatu yang memang sangat aneh. Karena misalnya pendiri Densus ya, Pak Ansat Mbaye. Ansat Mbaye. Itu jelas mengatakan, kalau Densus melakukan tugas-tugas di luar, yang bukan di luar sekalipun, bukan di luar urusan teroris sekalipun. Kalau tugas Densus pertama itu tugasnya teroris. Densus itu ngurus teror, bukan ngurus korupsi. Kalau melakukan tugas-tugas, itu harus jelas masalahnya apa, surat tugasnya dari siapa. Nah ini ada nggak? Kalau nggak ada, ya kemudian ya kan gampang. Orangnya kan sudah ditangkap. Diinterogasi aja. Kan gitu. Ini kamu dari mana melakukan itu? Apa surat tugasmu? Densus itu kan prosedurnya. Untuk kategori itu bisa disebut pelanggaran disiplin harusnya, Pak. Iya. Pelanggaran disiplin yang sangat berat. Yang sangat berat. Karena itu lalu kejaksaan agung yang ini. Sementara polisi kemarin mengatakan tidak ada pelanggaran. Mau pidana tidak ada, disiplin tidak ada, bahkan pelanggaran etik pun katanya tidak ada. Nah iya makanya. Kan aneh kan? Begitu. Nah, substansi lagi. Kalau saya ikuti Pak Ansyat Mbay, ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner mafia Timah. Jadi Timah itu selama ini kan ada ownernya. Penguasa Timah kira-kira-kira. Karena rezim politik akan berubah, sekarang ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang jadi mafia, jangan di backup itu. Sehingga lalu dilakukan dengan cara itu. Agar orang-orang terkentu bisa ditangkap, lalu owner mafia ini bisa diganti pada saat nanti terjadi pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Ansyat Mbay ya. Jelas ini saya ikuti di media. Kalau itu betul berarti tidak benar polisi jawabannya mengatakan bahwa secara internal sudah selesai. Enggak bisa Pak. Dianggap ini hanya semenurusan internal saja. Enggak bisa. Enggak bisa dong. Harus diinterogasi secara terbuka apa ini. Misalnya sampai ada konvoy kendaraan ke Kejaksaan Agung. Katanya itu dalam rangka cipta kondisi, situasi, dan sebagainya. Kejaksaan Agung itu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang tanpa ini. Lagi pula kenapa sesudah itu baru ada konvoy. Sebelumnya kan mestinya harus ada tiap malam. Kalau memang mau menjaga keamanan situ. Ini baru ada itu baru muncul yang begitu. Nah ini harus dihilaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ke tentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena. Apalagi yang bukan Kejaksaan Agung. Persis. Iya kan? Orang akan berkata begitu. Jam pitsu saja kena apalagi yang jam terendah di bawahnya kan Pak? Iya. Ini yang ditangkap ini saja munculkan. Periksa lalu munculkan ke terangnya publik. Saya ditugaskan oleh ini untuk ini. Jadi harusnya kepolisian, pimpinan polri menjelaskan Pak sekarang ya. Iya dong. Secara terbuka apa yang terjadi.